Petualangan saya selanjutnya sampai di tanah leluhur Sumba, Nusa Tenggara Timur. Sumba atau tanah marapu menunjukkan karakter tradisi yang khas. Suku Kodi yang berada di kampung adat Wai Labda, Sumba Barat Daya masih meneruskan warisan budaya dari para leluhur. Terlihat dari rumah adat tradisional yang masih eksis hingga kini, warga setempat secara bergotong royong terus menjaga keberadaannya. Nah ilalang yang sudah kami kumpulkan ini sekarang mau dibuat renovasi salah satu rumah, yaitu pengatapan di kampung Wai Labda yang ada di Kodi. Nah ini seru nih, jadi ngerenovnya itu bisa dibilang kayak main-main juga soalnya ngelempari lalangnya ini caranya unik. Om saya lempar ya. Terlalu lemparnya, jadi lemparnya harus benar-benar pakai power biar bisa sampai atas. Harus terarah. Harus kuat sih ini. Coba lagi. Saya lempar ya. Itu baru bisa, percobaan kedua. Penggunaan adat atau rumah menara ini menggunakan bahan-bahan dari alam, termasuk bagian atap yang masih menggunakan ilalang dan serat rotan sebagai pengikat. Terima ya, Om. Oke, nice. Nah ini kita sedang melakukan proses perenovasian ke satu rumah yang dulunya sempat terkena dampak kebakaran, yaitu rumah ini namanya Rumah Moko. Di sini itu uniknya, setiap rumah punya namanya sendiri-sendiri. Sekarang saya mau naik buat nyoba masang atapnya. Permisi ya. Ini licin tidak, Pak? Licin ya? Iya. Permisi. Wow. Licin! Proses perenovasian rumah adat dilakukan secara bertahap dan dapat memakan waktu hingga bertahun-tahun. Mulai dari kerangka utama, lantai, pengatapan, dan pemasangan dinding. Nah, bentuk atapnya ini karena berbeda, ada bagian yang menjulang tinggi, nah jadinya untuk memasang atap di bagian sini itu dibutuhkan setidaknya dua orang. Jadi yang satu harus menerima dari bawah, kemudian dikirim lagi, dilempar ke bagian yang memasang atap di atas. Disebut sebagai rumah menara karena struktur atapnya yang menjulang. Selain sebagai status sosial, warga setempat mempercayai bahwa harapan mereka akan lebih didengar oleh para leluhur. Nah, ini atapnya meskipun terbuat dari lalang, tapi bisa awet 10 sampai 15 tahun. Dan karena disusunnya ini tebel-tebel kayak gini, jadi meskipun hujan udah dijamin air pasti gak akan rembes. Ketersediaan bahan baku yang melimpah di alam juga membantu melestarikan rumah menara ini. Buat satu rumah yang ukuran seperti ini itu bisa menghabiskan 14 ribu ikat ilalang. Makanya kenapa buat perenovasian ini bisa memakan waktu yang panjang dan membutuhkan orang yang banyak. Jadi disini bener-bener butuh gotong royong. Ketika bangunan telah usai, warga mengadakan perayaan sebagai wujud tradisi. Ini perjuangan turunnya. Rumah adat Sumba salah satu bukti kayaknya budaya negeri kita. Nah, disini saya juga merasakan eratnya gotong royong antar warga disini. Ikuti jejak saya, jejak. Pasukan! mohon mehubung! so Terima kasih.